ya pastinya ini ya om harus siap karena memang kalau udah masuk main senior itu memang lawannya kan memang sudah kelas atas jadi kita harus siap dengan apapun kondisinya kita harus dibuat pengalaman yang pertandingan kemarin kita buat pengalaman apa yang harus diperbaikin jadi kita terus kayak terus berusaha untuk menutupi yang apa yang harus kita perbaikin di pertandingan kemarin itu TV udah siap belum? belum kamu udah siap ya masih belum bisa dia om apa gabung dengan saya gini gabung aja gak kamu gabung aja nah disitu selajar gimana nih persiapan untuk menghadapi kejadian dunia silahkan sejauh ini persiapannya sudah lumayan bagus ya om ya tinggal kita pertahankan aja persiapannya apa yang paling terasa persiapannya tuh dari sisi tekniknya fisiknya mental atau bagaimana tuh saya diteritakan semuanya ya om ya kita persiapin apalagi ini kan baru pertama kali bermain di kejuaraan dunia jadi mentalnya harus lebih siap juga oke itu dulu ya pengantar dari Ana dan TV juga dari Coach Didi langsung aja mungkin ada pertanyaan yang saya udah dapat titipan nih untuk Coach Henghian tanpa Apriyani dan Fadia kita tahu Fadia sekarang berpasangan dengan Duka apa yang ingin dicapai dan apa hasil yang ingin dimuai dari dua wakil Indonesia ini Coach silahkan ya untuk Apri Rika dan Fadia tentunya lebih cenderung untuk mencapai pencapaian prestasi secara apa namanya individu ya individu dalam artian sekarang kan Fadia dan Ripka kan sudah tidak berpasangan lagi Fadia dengan pasangan barunya Apriyani tapi tentunya kesempatan ini dalam kejuaraan dunia ini masih diberikan kesempatan untuk mengukir prestasi ya saya harapkan tentunya juga dari mereka berdua pun juga menginginkan untuk dapat meraih prestasi di kejuaraan dunia ini makanya tadi yang saya katakan di depan tadi kalau mereka bisa mendapatkan medali tentunya akan menjadi sebuah prestasi individu ya walaupun nantinya berikutnya ini akan setelah itu akan berpisah tapi tentunya akan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mereka bisa mengerjakan prestasi di kejuaraan dunia entah itu medali apapun tetap kalau mendapatkan medali kan bagi medali di kejuaraan dunia itu sebuah prestasi tersendiri ya jadi saya harapkan tetap apa untuk Rika dan Fadia dengan kemampuan terbaiknya kita harapkan dapat mengerjakan prestasi di kejuaraan dunia sesuai target yang kita harapkan medali jadi targetnya medali ya apapun warnanya ya ya semoga aja jadi warna emas kita tunggu kita berharap oke langsung aja teman-teman media langsung kita buka sesi pertanyaan lagi berikutnya siapa silahkan mumpang ada coach Engian dan juga Ana dan Tiwi silahkan mas Ainur silahkan ya terima kasih mas Broto kesempatannya lagi mau bertanya ke coach Didi nih tapi ini hal yang lain ya yang soal Fadi Arifka nah sejak dipasangkan itu kan prestasinya langsung melesat ya bisa Fadi Arifka atau Fadi Apri oh iya Fadi Apri sorry Fadi Apri finalnya tiga kali empat kali lalu juaranya tiga kali dan lain-lain nah kira-kira apa sih yang bikin mereka itu cepat melesat gitu Faktor apa apakah ini sudah dipersiapkan lama atau gimana cara membangun kemistrinya seperti apa terus mengapa bisa langsung klop gitu loh kan targetnya awalnya 6 bulan ya 6 bulan kalau gak ada hasil mungkin akan dievaluasi lagi tetapi ini kok langsung cepat gitu kira-kira faktor terbesarnya apa Coach Inghion terima kasih ya terima kasih mas Faktor yang terbesarnya tentunya adalah standarisasi dari mereka standar mereka sudah terutama di Apri aninya ya Apri aninya dia apa untuk standarisasi di level tingginya kan sudah sudah tercapai mencapai standar individu standar fisik narateknik sudah tercapai tidak dipungkiri Fadiyah Fadiyah pun akan sudah mengikuti program latihan beberapa tahun kan dan semestinya kan juga Cahaya Fadiyah dan Ripka itu secara individu itu sudah di level itu nah kenapa kan itu salah satunya kenapa menjadi pilihan untuk mendampingi Apri aninya karena saya sebagai pelatih tentunya sudah melihat kemampuan individunya semestinya ada di situ tapi untuk menjadi seorang juara kan tidak hanya dilihat dari faktor teknik atau fisik tentunya juga ada mental nah itu yang itu faktor yang tiga faktor itu tentunya diperlukan seorang atlet untuk mencapai di pencapaian untuk di level dunia ya gitu ya halo oke selanjutnya ada teman lagi yang ingin bertanya langsung aja siapa market silahkan market halo terima kasih mas Broto mau nanya mungkin buat coach Didi coach ini kan Fadia Ripka dipasangkan kembali gitu setelah Fadia sempat sama Apri halo ya sempat sama Apri dan Ripka kan juga sudah sama Feby ini ada kesulitan untuk nge-matchinnya lagi gak kok mereka berduanya terus seperti yang tadi coach juga bilang kan berpasangan sama Apri itu juga membawa Fadia jadi lebih naik gitu ya coach terlebih dari capaian-capaian yang udah ada sekarang gitu kalau ngeliat ini dan target yang tadi medali apapun warnanya kalau menurut coach Enghian yang akan menjadi lawan terberatnya siapa untuk mencapai itu dan secara realistisnya berarti sangat optimis mereka bisa dapat medali itu ya coach terima kasih ya kalau optimis ya kita apa harus optimis ya dengan kemampuan artit kita dan tentunya artitnya pun juga harus optimis dengan kemampuan mereka sendiri kalau dilihat dari hasil yang Fadia capai tentunya kita harapkan dapat memberikan dampak yang positif pada saat Fadia nanti berpartner kembali dengan RIPKA begitu juga dengan RIPKA melihat dari Fadia bisa mendapatkan prestasi yang baik dengan APRI tentunya kita harapkan menjadikan motivasi tambahan untuk RIPKA untuk dapat membuktikan kalau kemampuannya pun juga bisa mendongkrak kemampuan Fadia dan RIPKA yang dulu digadang-gadang menjadi penggantinya Chris dan APRI kan waktu itu kenyata ada faktor-faktor yang membuat mereka tidak bisa menonjol tentunya kita harapkan dari pembelajaran kemarin dipisahkan itu mereka bisa belajar dan nanti kita bisa lihat kemampuan mereka kira-kira bisa keluar dengan maksimal di kejuaraan dunia nanti seperti itu oke selanjutnya iya selanjutnya kasih siang kau didi kau didi semua ini saya sama anak tiwi juga bentar sabar bang sabar selesai ngomongnya ini kok tentang anak tiwi kan mereka udah dapat lebih banyak pengalaman bertanding di world tour terus lawan pemain-pemain top level gitu nah apapun hasilnya ya nah cuma kalau dari penampilan mereka selama ini kelebihan atau hal positif apa yang menurut Kodidi bisa mereka bawa untuk main di kejuaraan dunia nanti nah terus kalau buat anak tiwi ini menghadapi kejuaraan ber label kejuaraan dunia apa yang ada di pikiran kalian kan gitu karena kalau dari struktur kan ini kejuaraan yang sangat besar yang levelnya paling tinggi yang akan kalian ikuti itu terima kasih ya Mbak Lia makasih itu untuk hal positif yang dapat dibawa oleh Ana dan tiwi di kejuaraan dunia kita melihat grafik penampilan mereka dari mereka dapat kesempatan dari awal tahun tapi baru kelihatan banyak kesempatan yang gak banyak itu kan kemarin Asia melihat dari grafik penampilan mereka tren positifnya cukup baik cukup sedifikan dari hasil yang kita bisa yang dicapai kita bisa lihat menghadapi pemain-pemain elit dunia mereka walaupun mereka belum berhasil menang tapi tren positifnya dari kekalahannya itu tidak kalah dengan kalah mutlak tentunya ada perlawanan yang cukup sengit nah dilihat dari evaluasi ini kita harapkan setelah pulang dari tour Asia kemarin kita evaluasi kita analisa bersama kekurangan kelebihan apa yang harus di perkuat lagi apa yang harus dipertahankan lagi ya sejauh ini di dalam latihan perkembangannya juga sudah cukup baik tapi yang hal yang lebih positif lagi adalah yang membuat saya lebih yakin adalah kedua anak ini zero absent itu yang membuat saya yakin maksudnya untuk kedepannya kemajuannya mungkin akan lebih pesat lagi seperti itu jadi kita harapkan setiap turnamen itu memberikan dampak yang positif progres yang positif membuat anak dan tiwi itu Mbak Lia terima kasih terima kasih perasaan perasaannya excited ya kita apa namanya kayak seperti kita pengen bersaing juga dengan pemain-pemain yang keras atas di luar sana nyambung dikit lagi ada ada rasa nervous gak sih gitu karena ini levelnya lebih tinggi dari word tour yang sebelum-sebelumnya kalian ikutin kalau rasa nervous sih gak gak terlalu ada ya Mbak ya jadi malah kita lebih ke kayak excited kayak maksudnya kita malah kayak mempersiapkan apa yang apa yang perlu kita perbaiki di tour sebelumnya jadi kita persiapkan di dalam hati yang teknis maupun non-teknisnya jadi kita harus siap untuk kayak udah perkeningan kita harus siap terima kasih good luck ya terima kasih mali ya ya terima kasih ada lagi dari Raya mungkin silahkan langsung aja kalau ditanyakan ya oke mas Roto dari izin minta tolong ditanyakan soal drawing kedua pasangan ini tidak berada di pool yang sama menguntungkankah buat ganda putri kita lalu untuk Fadiyah dan Ripka kan digabungkan kembali dari latihan sendiri apakah ada yang berbeda dari sebelum mereka dipecah itu pertanyaan dari Raya terditek silahkan ya kalau untuk drawing kita lihat coach Didi mau mentari tenang hasil undian ya jelas mas kedengaran gak oke dengar ya kalau untuk undian dari kedua pasangan ini dibilang berat ya itu semua lawan kan kita melihatkan lawan semua tangguh jadi harus disiapkan dibilang ringan juga enggak juga tapi melihat dari drawing ini kita melihat di quarter final kita yang itu yang untuk Fadiyah Rika yang wajib diwaspadai dari di quarter final akan menghadapi umulan pertama dan apa Anatiwi pun juga lihat di quarter finalnya pun juga yang lebih harus diwaspadain ya kita harap dari babak-babak awalnya pun juga sudah harus siap dulu karena ya ini tidak mudah ya tentunya semua pemain pasti semua menginginkan hasil yang maksimal di kejuaraan yang bertitle kejuaraan dunia ini seperti itu jadi tidak kita tidak bicara drawing itu menguntungkan atau tidak tapi saya lebih berbicara untuk mempersiapkan mereka untuk lebih siap lagi dengan kebutuhan apa yang kebutuhan mereka untuk di lapangan seperti itu oke tadi itu pertanyaan kedua soal Fadiyah Rika kan digabungkan kembali dari dilatan sendiri apakah ada yang berbeda dari latihan sebelum mereka dipisah enggak ada di ganda putih kan ini kan udah biasa dengan pergantian pasangan jadi kembali lagi mereka tahu kok tujuan mereka apa sih dipasangkan lagi tentunya untuk menghasilkan untuk mencapai prestasi jadi saya lihat tidak ada perbedaan malah malah yang saya lihat adalah perbedaan apa tren positif mereka semuat mereka lebih seperti menginginkan untuk mendapatkan prestasi di kejuaraan dunia ini seperti itu tidak ada tidak ada dampak yang negatif lebih semuanya lebih dampaknya ke positif seperti itu oke siap oke ada lagi yang teman-teman media ingin bertanggung silahkan mas broto nanya lagi boleh gak silahkan oke silahkan iya mas broto ini mau nanya tadi kan coach yang bilang bahwa tidak ada dampak negatif nah sementara kan apri dan fadiyah dan apri sendiri sudah mulai menemukan kemistrinya kan agak sulit nih untuk berubah pasangan berarti harus menemukan lagi kemistri mereka ya coach jadi adakah sesi tertentu coach entah itu dari digabungkan kembali untuk dengan psikolog atau bagaimana atau disuruh ngobrol banyak untuk bisa menemukan kembali kemistrinya atau seperti apa coach buat fadiyah dan lipka begini ya mbak kalau kita ini kan sehari-hari ketemu kita bukan yang tim cabur cabur yang lain yang kalau ketemu pada saat ada pemusatan latihan jadi untuk komunikasi itu tidak ada masalah untuk kemistri fadiyah dan ribka itu perpasangan lebih lama daripada fadiyah dan apri itu tentunya jadi untuk untuk membangun komunikasi dan kemistri buat untuk saat ini untuk kedua anak ini tidak ada masalah karena alasan dipisahkan itu kan bukan karena mereka ada masalah komunikasi semestinya juga tidak ada masalah komunikasi dan mereka juga tidak akan dipisahkan kalau Chris tidak pensiun seperti itu jadi tidak ada tidak ada kendala kalau dibilang harus menyatukan kemistri tidak serumit itu sih dan tentunya apa untuk untuk melibatkan psikolog sampai saat ini belum dalam makanya kedua anak ini tidak ada masalah apapun menghadap di lapangan maupun di luar lapangan seperti itu terima kasih mungkin mungkin juga pemain-pemain di dunia di luar juga sok terkejut dengan power yang dimiliki dua pemain ini dan banyak yang menduga kalau mereka juga partner latihannya juga dari ganda putra nih kayak gitu dan mungkin mungkin juga ini segalian untuk konfirmasi juga ke kodidi apakah memang apri fadia ini juga berlatih dengan pemain ganda putra dan mungkin gak pemain-pemain ganda putri ini memang di berlatih bersama dengan pemain-pemain putra juga untuk meningkatkan power mereka gitu kodidi itu aja bertanya kodidi siapa yang bilang siapa yang bilang lawan ganda putra naikin power sih itu dibantah ya kodidi ya ada ada yang bisa menjelaskan ke saya gak coba separing dengan ganda putra naikin power lihat dari sisi mana bisa tolong dijabarkan ke saya gak kalau ini kan hanya dugaan kodidi kalau di netizen-netizen juga pada menyangkanya ini kayaknya latihannya dengan ini netizen mungkin juga dari kodidi juga bisa menjelaskan untuk porsi latihannya dari ganda putri jadi kalau separing dengan pemain putra ya kita saya minta tolong dengan tim mix double bukan ganda putra mix double jadi pemain putranya saya minta sparing atau kadang malah pemain putri kita ganda putri kita sparing ke mix ya tentunya ada ada faktor-faktor yang kita cari untuk latihan mereka apa kegunaannya sparing dengan putra main mix tentunya itu ada hal-hal positif yang bisa mereka dapat seperti itu mas tapi bukan power bukan power kalau power latihannya latihan gym latihan power bukan latihan sparing sudah dapat kalau ada yang bisa menjabarkan ketemuin saya oke makasih mas kodidi ya terima kasih ayo satu lagi terakhir satu pertanyaan tinggal waktunya tinggal 2 menit silahkan teman-teman ada lagi ada lagi ada lagi teman-teman posisi siapa seminggu terakhir ini apa nih yang harus berat atau bagaimana nih pula-pula latihannya untuk yang minggu terakhir makanya pemantapan sudah masuk ke sesi apa predisasi khusus kan sudah banyak untuk pola untuk strategi berpain kita menganalisa dari pola-pola dari pola main pemain kita maupun nanti calon lawan jadi apa sudah lebih ke spesifikasi untuk minggu-minggu ini minggu depan tinggal penjagaan kondisi aja tapering anak TV apa yang mau dibawa kira-kira untuk ke Jepang selain raket baju apa lagi makanan sambal terasi apa itu ya silahkan bawa saus sambal om saus sambal ya kop itu TV bawa pak ya om saus sambal udah paling pasti om harus gak boleh ganti itu gak ada gantinya ya saus sambal ya kita rasanya berbeda baik sudah jam 13.30 artinya udah 30 menit tiga sumber dan sektor ganda putri memberikan cerita untuk sesi ini kita akhiri tapi kita doakan semoga performanya selama di negeri Sakura performa maksimal dan bisa merebut tadi salah satu medali bisa dibawa pulang ke tanah air terima kasih kepada kita